assalamualaikum hai bun kita jumpa lagi di channel youtube ku resep erisa di video kali ini kita bikin ide jualan lagi yuk bun yang mudah banget rasanya juga sangat enak kita akan buat kue apem dengan kemasan yang sangat cantik ya cocok sekali dijadikan ide jualan atau isian snacks box bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya yuk tonton videoku sampai selesai dan bagi yang belum subscribe boleh dong subscribe dan tak lupa tekan loncengnya juga bantu channel ku agar semakin berkembang terimakasih langsung aja kita ke cara membuat untuk langkah pertama siapkan manci lalu masukkan gula jawa gunakan gula jawa aren yang berwarna pekat seperti ini kemudian tambahkan 50 gram gula pasir tambahkan juga seperempat sendok teh garam kemudian masukkan santan kekentalan sedang sebanyak 350 ml masak di atas kompor dan gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk supaya santannya gak pecah setelah itu tunggu kuah santan supaya mendidih nah jika udah mendidih seperti ini kemudian kita aduk-aduk sebentar matikan kompor setelah itu bisa kita dinginkan dalam suhu ruang setelah kuah santan mendidih kemudian bisa kita saring gunakan gelas takar seperti ini dan kemudian bisa langsung kita saring gunanya supaya tidak ada kotoran saring semuanya hingga selesai nah oke ini sudah kita saring kemudian bisa kita dinginkan terlebih dahulu di wadah lain siapkan bahan-bahan keringnya masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram kemudian bisa kita masukkan tepung beras sebanyak 150 gram kemudian bisa kita masukkan setengah sendok makan vermipan atau ragi instan untuk ragi diusahakan yang masih aktif setelah ragi masuk kemudian bisa kita aduk terlebih dahulu menggunakan whisker seperti ini gunanya supaya semua bahan kering dapat tercampur rata setelah bahan kering tercampur rata kemudian bisa kita masukkan kuah santan yang sudah dingin atau dalam keadaan suhu ruang tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya bahannya dapat tercampur rata kemudian masukkan sisa kuah santan dan gulanya aduk kembali menggunakan whisker sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kelembapan udara yang ada di daerah kita tutup menggunakan piring seperti ini atau serbet juga boleh nah ini sudah satu jam kita diamkan kemudian bisa kita aduk hingga gelembung udaranya dapat menyusut dan menjadi hilang setelah gelembung udara hilang atau besar kemudian bisa kita saring di dalam gelas takar supaya nanti lebih mudah kita untuk menuang ke dalam cetakan lakukan sampai semuanya selesai nah ini sudah selesai kita saring kemudian sisihkan ya kemudian untuk cetakan disini saya siapkan plastik mica seperti ini ukuran 200 ml kemudian bisa kita oles tipis-tipis menggunakan minyak dan lakukan sampai semuanya selesai nah ini semuanya sudah selesai kemudian akan kita taruh di atas kukusan siapkan kukusan disini sudah aku didihkan terlebih dahulu menggunakan api sedang kemudian bisa kita tata cetakan setelah semua cetakan masuk bun kemudian bisa kita tuang adonan sebelum kita masukkan ke dalam cetakan alangkah lebih baiknya kita aduk kembali supaya nanti hasil kuenya mulus dan tidak berlubang tuang adonan ke dalam cetakan kurang lebih 3 1 per 4 cetakan jika mau dikurangi setengah cetakan juga boleh lakukan ya bun sampai semuanya selesai setelah semuanya selesai kemudian kita tutup kita kukus kurang lebih selama 20 menit dan gunakan api sedang nah oke ini sudah saya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang hasil atasnya mulus tidak bergelombang dan berlubang diamkan dingin terlebih dahulu ya bun kemudian bisa kita angkat satu persatu dari atas kukusan karena ini cetakannya dari plastik dan langsung kita angkat menggunakan tangan lakukan hingga semuanya selesai sembari menunggu kue apemnya dingin kita akan masukkan kelapa parut yang sudah aku beri garam kukus kurang lebih selama 10 menit hingga matang nah oke ini sudah kita kukus selama 10 menit kemudian bisa kita angkat dan dinginkan sebentar ya nah ini dia hasilnya kue apem gula merahnya disini aku taruh di dalam cup seperti ini ini sangat cantik juga sangat simpel banget dan juga penampilannya lebih menarik ya bun dan juga sangat higienis ini kue apemnya sudah dingin kemudian diberi atasnya menggunakan kelapa parut dan rasanya benar-benar sangat gurih wangi kelapa dan juga manisnya pas apalagi ditambah dengan parutan kelapa rasanya jadi tambah lebih nikmat nah gimana bun sangat mudah ya cara bikinnya simpel sekali dan untuk resep selengkapnya udah aku taruh di book description cocok banget ya bun buat ide jualan selain higienis juga sangat cantik kemasannya nah sekarang akan kita coba bagaimana rasanya kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim rasanya sangat enak banget manisnya pas gurih dan juga teksturnya sangat lembut pokoknya teman-teman wajib coba ya selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner selamat menikmati selamat menikmati